Afi Ahmad resmi datangkan Septian Bagaskara ke Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC benar-benar menjelma menjadi tim mewah di Liga 1 musim depan. Setelah merekrut beberapa nama top seperti Wawan Hendrawan, Adi Setiawan, Arief Satria, hingga David Lali, ada satu bintang muda yang dalam waktu dekat berkostum umum. Pemain itu adalah Septian Bagaskara. Mantan pemain Persik Kediri tersebut dikabarkan sudah deal dengan Rans Cilegon FC. Tinggal menunggu pengumuman. Perginya Septian dari Persik jadi pertanyaan besar. Sebab, pemain 24 tahun itu merupakan bintang macan putih. Dia adalah pahlawan yang mengantarkan Persik berturut-turut promosi dari Liga 3, Liga 2, hingga Liga 1. Pelatih Rans Cilegon FC Rahmat Darmawan belum mau berkomentar soal pemain baru. Yang jelas, dia menegaskan bahwa 50% skuadnya untuk Liga 1 adalah pemain baru. Jadi, kalau nanti ada penambahan pemain baru, kami harus menyesuaikan, terangnya. Dia menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan negosiasi dengan beberapa pemain. Kami masih terus usahakan untuk bisa direkrut, tuturnya. Sekedar informasi lagi guys, setelah lebaran ini, Rans Cilegon FC akan mengadakan pemusatan latihan di Yogyakarta dan kabarnya akan mengadakan pertandingan persahabatan dengan klub besar Liga 1 yang melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta. Nampaknya, persiapan Rans Cilegon FC untuk pentas di Liga 1 sudah sangat matang, dengan kehadiran Rans Cilegon FC di kasta tertinggi Liga Indonesia bisa menjadi ancaman untuk klub besar Liga 1 lainnya. Apalagi Rans Cilegon FC akan segera mendatangkan pemain asing yang belum pernah bermain di Liga Indonesia, sudah tentu permainan pemain asing ini akan sulit dibaca oleh lawan Rans Cilegon FC, Rans Candia.